Shalom Bapak Ibu Saudaraku Jumpa kembali dalam Kotba Kristen hari ini Bersama saya Pastor Fanny Paendong Intro Tema Kotba GBI tanggal 1 Mei 2022 adalah Ketabahan Hati Mari sebelum kita belajar dan diberkati lewat sejuruh Tuhan Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat Di bulan yang baru ini minggu pertama Kami masih diberikan kesempatan nafas hidup Kesehatan Kiranya kami boleh sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan Dan firman Tuhan akan menolong menuntun kami Untuk hidup menjadi lebih baik Disempurnakan di dalam Tuhan Berfirmanlah kepada kami semua Karena kami rindu Semakin hari hidup kami semakin disempurnakan Di dalam Tuhan Segambar serupa denganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Haleluya 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 9 Maka Oleh karena itu Hati kami Senantiasa Tabah Meskipun kami sadar Bahwa selama kami Mendiami tubuh ini Kami Masih jauh Dari Tuhan Sebab Hidup kami ini adalah hidup Karena percaya Bukan karena melihat Tetapi Hati kami tabah Dan terlebih Suka kami beralih dari tubuh ini Untuk menetap pada Tuhan Sebab itu Juga kami berusaha Baik kami diam di dalam tubuh ini Maupun kami Diam Di luarnya Supaya kami Berkenan Kepadanya Bapak ibu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi Bukankah ini juga yang menjadi kerinduan kita bersama Supaya kita Bisa Hidup Lebih baik Dan lebih berkenan Di hadapan Tuhan Di luar daripada Tubuh yang Fana Ini Tuhan Tidak pernah Menjanjikan Bahwa kita Sebagai orang-orang percaya Akan hidup dalam Ketenangan Tetapi Tuhan berjanji Akan selalu Menolong Menyertai Dan menuntun kita Oleh sebab itu Kita harus selalu tabah Dalam menghadapi Semua pencobaan-pencobaan Dan masalah-masalah Di dalam Kehidupan Salah satu ciri Kedewasan rohani Seseorang adalah Memiliki Yang namanya Ketambahan hati Apakah Saya dan saudara Termasuk orang-orang yang Dewasa rohaninya Dengan Memiliki Ketambahan hati Ciri orang yang memiliki Ketambahan hati itu Kita akan lihat Beberapa Poin Dan saya percaya Ini pasti memberkati kita Yang pertama Jadinya adalah Kuat Di dalam Tuhan Seseorang Yang memiliki Ketambahan hati Akan Memiliki Kekuatan Di dalam Tuhan Di dalam 2 Korintu 11 Ayat 23 Sampai dengan 28 Sebagai contoh Adalah Rasul Paulus Yang sudah Melewati Berbagai tantangan Dan pencobaan Hingga Hampir Kehilangan Nyawanya Apakah Saya dan saudara Termasuk orang-orang Yang Kuat Di dalam Tuhan Ketika Ada badai datang Ada pergumulan Datang Ada Aniaya Datang Ada Pencobaan Datang Sudahkah Kita Sungguh-sungguh Kuat Tinggal Di dalam Tuhan Rasul Paulus Katakan Dalam Filipi 4 Ayat 13 Tetapi Data semuanya itu Paulus Tetap Menyatakan Bahwa Dirinya Akan Tetap Segala Perkara Dapat Kutanggung Di dalam Dia Camkan Baik-baik Segala Perkara Dapat Kutanggung Di dalam Dia Apa Perkara-perkara Itu yang Dapat Kita Tanggung Di dalam Dia Banyak Hal Secara Logika Manusia Secara Daging Manusia Kita Mungkin Berkata Bahwa Saya Sudah Tidak Sanggup Lagi Pak Saya Sudah Tidak Kuat Lagi Pak Saya Sudah Tidak Tahan Lagi Pak Karena Beban Yang Saya Pikul Ini Karena Sakit Yang Tidak Kunjung Sembuh Ini Karena Ekonomi Yang Tidak Menentu Ini Naik Turun Dalam Masa Pandemi COVID-19 Bahkan Mungkin Di dalam Kita Melakukan Firman Tuhan Ada Begitu Banyak Tantangan Yang Sangat Kuat Bertubi-tubi Yang Menawarkan Untuk Untuk Kita Kembali Dalam Dosa Kita Yang Lama Jatuh Kembali Dengar Baik Baik Bawalah Itu Semuanya Di Dalam Doa Kita Kepada Tuhan Saya Percaya Tuhan Pasti Menolong Memberikan Kekuatan Lewat Rok Kudus Bagi Kita Semua Yang Kedua Cirinya Adalah Percaya Kepada Tuhan 2 Korintus 5 Ayat 7 Katakan Sebab Hidup Kami Ini Adalah Hidup Karena Percaya Bukan Karena Melihat Saya Dan Saudara Sungguh Sungguh Yakin Bahwa Sekalipun Sampai Hari Ini Kita Belum Melihat Apa Yang Kita Harapkan Apa Yang Kita Doakan Apa Yang Kita Nantikan Tetaplah Percaya Kepada Tuhan Satu-satunya Yang Dapat Diandalkan Di Dalam Hidup Ini Adalah Tuhan Sendiri Percayalah Bahwa Dia Tepat Pasti Menolong Kita Karena Waktunya Itu Adalah Waktu Yang Terbaik Amin Waktunya Adalah Waktu Yang Terbaik Dan Dia Punya Waktu Yang Sangat Spesial Tepat Untuk Menolong Kita Menguatkan Kita Seseorang Bisa Mengalami Ketenangan Dan Tabah Hatinya Menghadapi Hal-Hal Yang Buruk Karena Memiliki Kepercayaan Yang Teguh Di Dalam Tuhan Percayalah Bahwa Tuhan Akan Menolong Tepat Pada Waktunya Bukan Waktu Kita Dan Dia Sanggup Melepaskan Kita Dari Apapun Perkara-perkara Itu Percaya Juga Bahwa Tuhan Itu Memiliki Rencana Yang Lebih Indah Atas Setiap Hal Yang Dizinkan Dia Terjadi Ayub Bisa Mengalaminya Dan Menjadi Pembelajaran Buat Kita Waktu Yang Tepat Ayub Dapat Diluputkan Kembali Dan Dipulihkan Kembali Oleh Allah Bukankah Ini Juga Menjadi Kerinduan Kita Supaya Kita Dipulihkan Oleh Allah Tapi Kita Harus Ingat Kita Harus Melewati Proses Dulu Prosesnya Berapa Lama Prosesnya Tuhan Yang Tahu Ada Yang Prosesnya Cepat Ada Prosesnya Lama Ada Yang Mungkin Proses Yang Menantikan Jawaban Doanya Satu Tahun Satu Tahun Setengah Dua Tahun Tiga Tahun Bahkan Sampai Belasan Tahun Mengalami Proses Sampai Akhir Mendapatkan Apa Yang Diharapkan Daripada Tuhan Dan Yang Ketiga Selalu Merindukan Tuhan Ini Adalah Orang-orang Yang Memiliki Ciri Ketabahan Hati Dua Korintus 5 Katakan Tetapi Hati Kami Tabah Dan Terlebih Suka Kami Beralih Dari Tubuh Ini Untuk Menetap Pada Tuhan Biarlah Setian Kita Memiliki Besarnya Kerinduan Kita Untuk Tidak Akan Pernah Beralih Tetap Hanya Percaya Kepada Tuhan Bahkan Tidak Menggunakan Cara-cara Dunia Di Dalam Mencari Solusi Jawaban Dari Pergumulan Masalah Kita Apapun Itu Bentuknya Saudara Apapun Itu Tetap Merindukan Tuhan Di Dalam Doa-doa Kita Juga Kepada Dia Merindukan Tuhan Dalam Ibadah Ibadah Korporat Bersama-sama Dengan Saudara-saudara Seiman Kita Saudara Seperti Seorang Anak Yang Dekat Dengan Bapaknya Demikian Orang Percaya Yang Memiliki Sebuah Intimasi Keintiman Dengan Bapak Orang-orang Yang Demikian Akan Selalu Merindukan Tuhan Dan Hadiratnya Kita Akan Merasakan Aman Dan Tenang Jika Sedang Berada Dalam Hadirat Walaupun Masalah Yang kita Hadapi Itu Belum Ada Jalan Keluar So Artinya Ketika Kita Tinggal Di Dalam Hadirat Tuhan Bukan Saja Mengalami Ketenangan Kita Disitu Tapi Kita Mengalami Damai Sejahtera Akan Mengalami Suka Cita Amen Makanya Orang-orang Yang Percaya Kepada Tuhan Berbeda Dengan Orang-orang Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Ketika Menghadapi Tantangan Hidup Tetap Bisa Mengalirkan Suasana Surga Di Dalam Hidup Orang-orang Percaya Inilah Doa Saya Buat Kita Bersama-sama Pagi Hari Ini Tetaplah Miliki Ketaban Hati Tetaplah Tinggal Dalam Tuhan Percaya Kepada Tuhan Dan Tinggal Dalam Hadiran Tuhan Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Tuhan Hari Ini Hamba Sudah Berhenti Berkata-kata Tapi Hamba Berdoa Berhati Saudara-saudaraku Ini Tuhan Dimanapun Berada Saat Ini Kesusahan Mereka Berikan Keteguhan Hati Berikan Ketambahan Hati Hamba Percaya Waktu Yang Tepat Tuhan Pasti Menolong Kami Semuanya Yang Sakit Disebukan Yang Sediri Hiburkan Yang Mengalami Kepuatiran Ditegukan Hatinya Akhir Tanganmu Terimalah Berkat Tuhan Turunlah Kasih Karunia Alam Bapak Kasihnya Cintanya Lewat Puternya Yang Tunggal Yesus Kristus Dan Pertolongan Penghibur Rokudus Menyertai Hidup Kita Sekarang Sampai Selama Lamanya Haleluya Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati